Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sebelumnya saya sangat-sangat-sangat senang gembira bisa berada di sini Mungkin ada banyak yang belum tahu ini siapa sih yang dipanggung? Oh tau, oh tau, Masya Allah Ya buat yang belum tahu perkenalkan saya Wirda Mansur Namanya enggak familiar ya? Familiar ya karena Mansurnya ya? Alhamdulillah kebetulan saya Putri Sulung, bukan kebetulan karena emang beneran Putri Sulung dari Ustadz Yusuf Mansur Ada salam dari Abah saya Siap, kita panggil nanti kemari ya Siap, mantap Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat sekalian Teman-temanku yang tercinta Semoga tetap semangat malam ini ya Izinkan Wirda malam ini membicarakan tentang solawat Siapa yang senang baca solawat sahabat nari? Weh, angkat tangan dong Angkat balon, angkat balon Masya Allah, Alhamdulillah Ada satu amalan bu, pak Yang kemana-mana saya kantongin Saking simpelnya Saking mudahnya Saking gampangnya Nggak perlu duduk di atas sejadah dulu Nggak perlu pakai mukenah dulu Nggak perlu pakai sarung sama peci karena saya cewek Nggak perlu ribet Ya itu amalannya apa bu? Sholah Solawat Gimana sih bunyi solawat? Banyak ya bu macamnya ya Ada yang dinyanyiin cakep benar nadanya Maulaya salliwasallim Masya Allah Alhamdulillah Lagi maulaya salliwasallim Yang sebelah sini ayo Bika khairil khalqikun Ya Rabbi bilmus Balik Alhamdulillah 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 Ntar kita lanjut lagi bu Keterusan ntar Masya Allah Alhamdulillah Yang dimana Solawat itu adalah Amalan yang bisa kita kantongin Bisa diapain bu? Kampongin Tasbih digital Masuk kantong Tasbih masuk kantong Maka kemanapun kita pergi Solawat ada bersama kita Kenapa sih kita harus baca solawat? Ada yang tahu? Supaya Selamat Selamat dunia akhirat Terus apalagi bu Dapet syafaat Masya Allah Ini nih Saya biasa ceramah bu Pak Di depan anak muda Kalau saya nanya Kita solawat biar apa ke anak muda? Jawabannya apa? Biar punya iPhone Boroboro Boroboro nyebut solawat bu Benar? Iya Biar bisa beli mobil Oke Enggak salah bu Enggak salah Karena solawat bentuk dari do Doa Saya selalu bilang ke anak-anak muda Ayo anak muda Jangan bebanin orang tua kita Ayo ambil Apa yang bisa kalian lakukan Ah kau irda Aku kan belum kerja Yaudah kalau belum kerja Ibadahnya kencengin Kamu mau dapet dunia Kejar dulu akhirat Tapi gimana cara ngejarnya? Dengan perbanyak solat Seperti yang ada di dalam Quran bu Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu Teslima Artinya apa ada yang tahu bu? Pak 50 50 Allah dan para malaikat bersolawat Bersolawat kepada Rasul Kita apa kabar bu? Pak Apa kabar kita? Hanya manusia biasa Solawat enggak Sudah solawat belum Kata Allah Kalian dengar cerama saya Kalau ngebahas tentang solawat Pokoknya pulang dari dengar Cerama tentang solawat Langsung pikirin Saya mau nyolawatin apa ya? Gitu Coba bu saya mau tahu Dari ibu-ibu sebelah sini Selain buat syafaat Buat selamat Kira-kira buat apa bu? Buat suami biar enggak pelit Buat utang ya Siapa yang punya utang emang ya? Lah banyak ya bu? Waduh Solawat biar jadi mantu katanya Masya Allah Saya juga bu Alhamdulillah setelah lihat poster disitu Ada Gus Mifta Ada Pak Erick Thohir Wah cakep benar Saya Maksudnya Pak Erick Thohir Ada Gus Mifta Ada Mas Gibran Pulang dari sini Saya jadi tahu Mau nyolawatin apa Anaknya Pak Thohir Yohlo ini Pak Thohir dengar enggak ya? Mohon maaf Bapak saya bercanda Tapi kalau disirusin Ya mau Pak Enggak bahaya Lima boloh Masya Allah Nah pokoknya bu Pak Apa-apa Tempelin Amah Sholat Berapa kali Bacanya bebas Semakin banyak masalah Semakin banyak Sholawat Kayak kita bu Kalau sholat Punya masalah Amah enggak punya masalah Beda Beda apa beda? Beda Dari posisi awal aja Kuda-kuda udah mewek bu Kalau banyak utang Habis yang nagi datang ke rumah Waduh semraut Ya Allah Sholifardo Zuri Mewek bu Tapi kalau happy Tapi kalau happy enggak ada masalah Enggak ada beban Enggak ada utang Habis beli mobil baru Woy Sholat gimana? Nah Baru juga juhur Udah ajan asar Begitu kadang-kadang Manusia Manusiawi Tapi kalau bisa ya Enggak seperti itu Ya bu ya Saya selalu berpesan Sama anak-anak muda Ayo Siapa yang mau kuliah? Ibu-ibu banyak anak-anak Yang mau masuk kuliah? Ada ya Masya Allah Biaya kuliah enggak sedikit ya bu Apalagi kalau udah bulan Juli Ibu-ibu pada puyeng Pendaftaran ulang Biaya sekolah Betul enggak bu? Sayur belanja Tiap hari saban hari Benar enggak? Masya Allah Ini kesempatan bu Suruh anak-anak ibu Baca sholawat yang banyak Karena di dalam sholawat Terutama sholawat munjiyat Tahu ya bu sholawat munjiyat? Kayak gimana coba Saya mau dengar Gimana coba? Biasanya ibu-ibu pengajian Pada tahu nih Gimana coba? Masya Allah Masya Allah cepat benar bu Bacanya pelan-pelan bu Masya Allah Benar-benar Masya Allah Jadi dalam sholawat munjiyat itu Ada kalimat darojat Kalimat darojat Artinya apa bu? Dera Saya titip pesan lagi Sama anak-anak muda Kita tahu kondisi keluarga mungkin sulit Kondisi keluarga mungkin susah Kamu boleh gak kaya Kamu boleh gak punya apa-apa Tapi kamu punya Allah Itu udah lebih dari cukup Kamu punya Allah Kamu punya segalanya Begitu saya bilang Maka saya pesankan kepada anak-anak muda Mulai dari sekarang Mau masuk kampus manapun Mau kerja di perusahaan apapun Apalagi ada Pak Erick Thohir ini BUMN Masya Allah Senggol dong Solawatin bu Ibu-ibu bisa gak solawatin buat anaknya? Bisa Mumpung saya lagi berdiri bu Solawatin bu Masya Allah Gitu Jadi tempelin solawat Misalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ayo ikut bu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Lagi Sekali lagi Masya Allah Cukup itu aja Simple Ringan Gak berat Tapi Masya Allah Ganjarannya luar biasa Ganjarannya luar biasa Bukan Ganjar Pranowo ya bu Masya Allah Ya bahaya sih sebenernya Ya saya dukung semuanya lah Pak Anies Pak Prabowo Pak Ganjar Gak bahaya bu Gak bahaya asal ada amplopnya Waduh bahaya bener nih saya nih Masya Allah Udah lah Jangan lama-lama nih Makin bahaya nih Luar biasa Balik lagi bu Ke Solawat Solawat juga Untuk penjagaan kita Dari tolak Dari tolak bah Bala Musibah bu Gak ada yang tahu Gak ada yang tahu Sakit gak tahu kapan Ya enggak Kita gak tahu besok ya Selamat apa enggak Di perjalanan Selamat apa enggak Tapi dengan Solawat Insya Allah Menjadi perlindung Perlindungan 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 Buat siapa Buat yang Buat yang Baca Ada yang menarik Tadi saya dengar Kita baca Solawat Buat apa Buat syafaat Betul Ketika kita baca Ketika kita baca Solawat Bu itu seperti kita Menitipkan salam Ke Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk siapa Nabi Muhammad Siapa yang pernah salaman langsung sama Gus Miftah ada Oh banyak ya Kalau sama Pak Presiden Jokowi ada Belum Oke Kita analogikan Sebagai Pak Presiden Jokowi Beliau orang nomor satu di Indonesia Sulit Bu mau ketemu beliau Bener enggak Apalagi kalau kita enggak kenal siapa-siapa Bukan siapa-siapa Sulit lah pokoknya Apalagi bisa salaman sama beliau Masya Allah Tapi Bu Bayangkan misalnya Suatu saat Pak Presiden datang ke kota kita Datang ke sini Ini daerahnya namanya apa Punten Sundan Kalasah Ya pokoknya itu dah Bayangkan beliau hadir ke sini Tapi kita sudah alongside Tapi kita sudah melihat Wah dia Pak Presiden Kita sudah dadada Tapi karena Sakim banyaknya Yang ngerebutin beliau Kita enggak bisa Hadap-hadapan langsung Tapi tiba-tiba kita kenal nih Bukan kenal sih ketabrak sama ajudannya misalnya Duk gitu Wah pas nengok ajudan nih Kita gak boleh gak ketemu pak presiden Tapi kita ketemu ajudannya Nitip salam gak bu? Nete Pak ini loh tolong salamin banget ya Buat pak Jokowi saya ngefans betul gitu Kira-kira disalamin gak sama ajudannya? Insya Allah disalamin Sekali mungkin pak presiden juga gak tau kita siapa Lalu kemudian kunjungan yang kedua Sama kejadiannya Lagi-lagi kita gak ketemu Tapi kita nitip salam buat pak Jokowi Sekali dua kali tiga kali pak Jokowi masih gak kenal sama kita bu barangkali Tapi kalau udah sepuluh kali nitip salam Apa iya gak kenal bu? Ini orang nitip salam mulu gitu Bener gak? Lama-lama yang dititipin salam bakal kenal Minimal familiar sama nama kita bu Bayangkan Rasulullah SAW Allahumma salli wa salli wa salli mubarika alaih Ketika nanti di padang masyar akan mencari umatnya Umatku, umatku, umatku Maka barisan orang-orang yang senang gemar membaca sholawat Akan berdiri di hadapan beliau Dan beliau pasti akan mengenali ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Insya Allah Pesan saya itu bu Jangan lupa sholah Sholawat Sholawat dulu, sholawat lagi, sholawat terus Ulang ya Sholawat dulu Lagi sekali lagi Alhamdulillah Terima kasih banyak bu Bapak sekalian Karena acara masih berlanjut Mohon maaf durasi saya sampai sini aja Nanti kita ketemu lagi Tapi izin sebelum saya turun Saya mau bawain bacaan Al-Quran boleh? Boleh enggak? Siap, saya akan membawakan surat Ar-Rahman Supaya harapannya rahmat dan kasih sayang Allah Melimpah ruah untuk semua jamaah yang hadir malam hari ini Bismillah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Al-Rahman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati